Pameran otomotif Gagindo Indonesia International Auto Show atau Gias tahun 2022 bakal segera dikelar loh Sobat Tribun Jualbeli. Nah menariknya nih, ajang otomotif bergensi tersebut akan menghadirkan 23 brand mobil yang siap meramaikan dan menampilkan banyak kendaraan listrik. Nah jika Sobat Tribun Jualbeli tertarik ingin berkunjung ke pameran otomotif Gias 2022 ini, bisa membeli tiket masuk mulai 50 ribuan aja. Dikutip dari MotorPulseOnline.com, pameran otomotif Gias 2022 akan kembali digelar pada tahun ini. Tempatnya akan diselenggarakan pada pekan depan selama 11 hari, mulai 11-21 Agustus 2022 mendatang. Untuk lokasinya berada di Indonesia Convention Exhibition atau ISDBSD City, Tangerang. Selain itu, tiket masuk pameran otomotif Gias 2022 ini masih sama dengan garaan tahun sebelumnya. Untuk tiket masuk di weekdays, yaitu hari Senin sampai Jumat, dibandel 50 ribu rupiah. Sedangkan untuk weekend, yaitu hari Sabtu sampai Minggu, dibandel 100 ribu rupiah. Pameran ini akan diikuti total ada 7 merek motor seperti M4, Celis, Pacific Bike, Benelli, Kelis, Segway, dan Minerva. Selain itu, ada juga merek mobil seperti Audi, BMW, Cherry, Daihatsu, DFSK, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lexus, Mazda, MG, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan, Porsche, Subaru, Suzuki, Toyota, VW, dan Huling. Kemudian untuk kendaraan komersial akan diikuti oleh Hino, Isuzu, Mitsubishi, Fuso, dan UD Truck. Tak ketinggalan ratusan industri lain yang turut mendukung Gias 2022. Menariknya, pameran Gias pada tahun ini akan memperkenalkan teknologi kendaraan berbasis baterai atau baterai elektrik vehicle atau BIV. Hal ini sebagai bentuk dukungan Daikindo dan industri otomotif Indonesia terhadap upaya dan arahan pemerintah Republik Indonesia terkait dengan transisi menuju energi yang berkelanjutan, serta pengembangan ekosistem industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB. Demikian informasi kali ini. Nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jaluli Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.